Di pilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf membawa harapan baru bagi Koalisi Indonesia Kerja. Erick diharapkan mampu menggayat suara milenial dalam Pilpres 2019. Seluruh partai politik pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf yakin dengan jiwa kepemimpinan dan prestasi Erick Thohir di kancah nasional maupun internasional. Erick dianggap pantas memimpin tim pemenangan. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karning mengatakan sosok Erick Thohir yang muda sangat ideal bagi tim dan menambah keragaman latar belakang anggota tim kampanye nasional. Ia menambahkan dengan jaringan yang luas serta popularitas dan kemampuan manajemen yang bagus, Erick bisa menyukseskan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Pilihnya Pak Erick Thohir ini sesuatu yang ideal bagi tim ini. Artinya tim ini lengkap, ada pengusaha, ada tentara, ada partai, ada tokoh agama, tokoh adat, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, Pak Erick ini orang muda. Tentu energinya luar biasa. Di samping beliau memiliki jaringan yang luas, memiliki popularitas yang bagus, kemudian juga kemampuan manajemen yang saya kira tidak diragukan lagi. Banyak hal yang sukses di tangan beliau, baik yang sifatnya milik pribadi, misalnya klub sepak bola, inter, basket sekarang, dan sebagainya. Sampai yang terakhir, tidak ada yang meragukan kesuksesan pelaksanaan ASEAN Games di bawah kepemimpinan Pak Erick sebagai ketua panitia di INA. Terima kasih telah menonton!